Foodies, namanya juga warga Plus 62, kan? Kalau udah ketemu bakso, dijamin langsung berbinar-binar itu mata. Nggak kenal waktu deh. Malahan, pas bulan Ramadan kayak begini, penjualan bakso justru semakin meningkat lho. Soalnya, cucok banget sih emang ya buat menu berbuka puasa. Nah, di kawasan Bekasi, ada satu warung bakso yang super spesial. Ini beneran lho, Foodies, no tipu-tipu. Gimana nggak spesial coba? Soalnya, topingan bakso-nya itu sebadan sapi ada semua. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Waduh, ini sih wajib bener ya disamperin buat buka puasa nanti. Cus yuk, Foodies. Haduh, Foodies. Akhirnya sampai juga perjalanannya cukup panjang nih, Foodies. Tadi sampai nyasar-nyasar tuh ke sana. Emang agak sukses sih nyari bakso kamemen ini. Soalnya di petang nggak ada. Nah, sekarang saatnya saya berebut sama ibu-ibu. Takut nggak bisa, Foodies. Ih, bener-bener ya rame banget. Emang sih warga plus 6-2 mana coba yang nggak doain bakso, ya nggak? Nah, kayaknya tuh hampir di semua daerah di Indonesia ada ya yang jualan bakso. Dan setiap daerah pasti punya tempat yang selalu rame didatengin pembeli. Tapi, warung bakso kamemen ini ada di Bekasi nih, Foodies. Ini bener-bener fenomenal banget loh. Lihat satu-satu deh. Tuh, muka pembelinya udah pada nggak sabar ya. Kepengen nyatem bakso-nya. Kalau udah begini, emang serem banget sih. Kesenggol dikit nanti bisa-bisa esmosi. Apalagi antriannya juga panjang ya, Foodies. Waduh, sabar-sabar aja ini sih. Eits, tapi protokol kesehatan ingat jangan sampai kendar ya. Ingat loh, Foodies. Corona masih ada di sekitar kita. Jangan lengah dan jangan lelah. Pokoknya selalu tetap waspada, oke? Eh, nggak cuma pembelinya nih yang banyak ternyata, Foodies. Topingannya juga nggak kalah banyak. Waduh, bikin salah fokus ya. Jadi ini semua bagian sapi ada ya, ayah? Oh, semua. Kira-kira ini berapa kilo nih kalau di total semuanya? Sekarang sampai tiga kintau. Tiga kintau? Dari sini sampai ke sana tiga kintau? Apa-apa-apa? Kalau berarti segitu sih, ini beneran kayak satu ekor sapi dong ya. Ya nggak heran kalau rame banget pembelinya. Ini tuh ya, Foodies, mereka ngincur bagian sapi favoritnya. Atau nih bisa jadi, tiap datang ke sini tuh ganti topping terus. Buat nyobain satu persatu. Ah, ini usus ya? Ya, itu usus. Wow, usus ternyata. Ini sum-sum. Terus ini apa aja nih bagiannya dari sini? Ya, ini dari sini. Ini babat, ini usus, ini paru jantung, ini lidah, ini kerongkongan, ini gigil, ini tulangan hijau. Eits, nggak cuma toppingnya yang variatif banget. Baksonya juga nggak kalah banyak jenisnya, Foodies. Yuk kita absen ya. Mulai dari bakso biasa nih, terus bakso jumbo daging, bakso jumbo urat, bakso lava, dan bakso rusuk. Aduh, capek juga ya. Mending baca sendiri aja nih, Foodies. Belum lagi nih, Foodies, kuahnya itu lho. Mantep banget, ada dua macem yang original sama yang cabai. Dipilih, dipilih, dipilih. Mau yang mana? Ayo, tetapkan hati ya. Ya, mereka sengaja mengganti menu dengan beragam pilihan topping, Foodies. Supaya para pembelinya bisa bebas memilih dan nggak bosan sama satu topping yang itu-itu aja. Inilah jawaban bagi para pecinta basuh yang haus akan tetelan. Foodies, tadinya sih rencananya mau mindahin satu bagian badan sapi yang ada di sana tuh. Kesini, sapinya cukup. Jadi cuma bisa ngambil si sum-sum, terus ini tetelan kerongkongan, tetelan tenggorokannya, terus sandung lamurnya, yang ini tetelan paru, yang ini iga, sisanya baso-basoannya. Aduh, aduh nggak salah pilih toppingan nih. Emang yang paling favorit di sini, si crunchy tulang muda dan sandung lamurnya. Perpaduan yang pas banget buat disantap selagi panas, Foodies. Iya, betul. Jangan sekali-kali makan basuh aneka topping kayak gini kalau udah dingin ya. Selain kenikmatannya jadi berkurang, bakal tiba-tiba tuh jadi muncul lemaknya, Foodies. Hmm, pasti nggak mau kan kalau kejadian kayak begitu. Ini namanya basuh selimut. Kita bongkar. Bagian luarnya itu ada telurnya, tuh. Iya, dilapisin sama telur. Bagian dalemnya kita lihat isinya apa ya. Wow. Isinya tuh kayak daging-daging semua gitu. Daging-daging tuh. Hmm. Dagingnya. Eh, ngomong-ngomong. Mohon maaf ya, Foodies. Ini agak susah ngaduknya nih. Soalnya emang lumer-lumer tuh sampai mau tumpah banget ya, saking banyaknya. Dan yang unik lagi di bakso selimut ini, Foodies, biasanya kan kalau bakso telur itu isiannya telur utuh ya. Nah, ini kebalik nih, Foodies. Malah bagian luarnya yang telur. Jadi, ini bagian luarnya tuh nggak terlalu berasa kalau dia telur ya. Nggak kayak kalau misalnya kita makan telur yang ada di dalam, yang ada di tengah, itu kan rasanya telur banget karena masih utuh. Nah, kalau ini tuh kayak dia hampir mirip kayak telur dadar, tapi di dalamnya ada basonya gitu. Menu pertama ini asli mantep. Terus-terus gimana nih menu next-nya? Yang ini baso tumpeng. Nah, toppingannya itu ada bagian tenggorokan. Bagian tenggorokan ini lebih banyak kayak tulang-tulang mudanya gitu loh, Foodies. Coba kasih saus yuk. Tuh, jadinya kayak gunung terus ada lavanya ya, Foodies. Tinggal di bola deh. Ini agak beda nih, Foodies sama bakso biasanya. Isiannya itu abon sama telur. Wah, menarik ya baru nemu nih bakso yang kayak begini. Pilihan yang tepat ya tadi itu, toppingnya cuma paru doang. Ternyata dari isiannya aja udah ada tetelan yang lengkap banget, Foodies. Selain daging full, isian tetelan kayak gini nih yang jadi favorit para pembeli. Termasuk kita sih kayaknya kalau datang kesana ya. Pedes banget. Pedesnya wah banget. Bisa pakai ini. Cobain ya, siram kesini ya. Lihat cabainya aja udah kayak... Untung aja kuah cabainya gak ketinggalan. Mumpung ada di sini ya, Foodies. Mending langsung cobain aja semuanya. Kapan lagi coba mampir ke sini. Ya gak sih? Jadi aroma kuahnya tuh udah cabai semua. Kasih-kasih kemulu tuh kayak langsung ke sini nih cabainya nih. Cabai banget nih, Foodies. Pedes. Buat yang pernah ngegaduin sambal. Nah, ini kayaknya rasanya kayak sambal bawang nih, Foodies. Tapi kuahnya banyak. Udah, gitu aja sih. Isinya cuman gore sama pedesnya yang nampol banget. Aduh, kayaknya nyerah nih kayaknya sama pedesnya ya. Lihat tuh, Foodies. Cabainya aja begitu banget ya. Aduh, kayaknya nih mundur perlahan ya. Soalnya kayak gak kuat, Foodies. Ganti kok original dulu aja kali ya. Nah, ini yang sampe sekarang masih jadi favoritnya nih, Foodies. Ini tuh kalo enggak cepet-cepetan dia bakal kehabisan. Jangan kan ini, basonya aja itu cuman sekitar 5 jam. Itu udah langsung udes. Dari buka jam 11, 5 jam kemudian udah abis. Haduh, siapa yang tahan coba sama kenikmatan sum-sum yang lumer kayak begini. Bener-bener gaknya seleh jauh-jauh datang ke kawasan Setu Bekasi buat mencoba beragam topingan dan pilihan basa di sini. Waktu perjalanan yang gak sebentar tadi, terobati foodies sama sajian istimewirnya basa kamu, men. Hahaha, iya ayo yang penasaran langsung aja ya. Merapat ke Setu Bekasi. Sekalian jalan ya udah jajan juga ya. Makan receh menu receh topi rosanya. Enggak receh-han dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.